Nah, yang membedakan edisi premium ini dengan yang edisi sebelumnya adalah Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Caipo Channel Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan roof bag edisi premium dari Tole. Di video ini, saya cuma ingin mereview secara jujur tanpa bermaksud untuk mempromosikan suatu brand apalagi menjatuhkannya. Penasaran dengan review saya? Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Sebelumnya, saya juga telah membuat video tentang review roof bag Tole. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di atas ini ya. Nah, kali ini saya akan mencoba roof bag yang terbaru. Masih dari Tole, tapi yang ini premium edition. Kita akan tes kualitas dan ketahanannya. Untuk itu, kita akan coba pakai keluar kota supaya bisa teruji kena panas, kena hujan sambil membawa barang. Seperti apa ya hasil pemakaiannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Pertama-tama, kita akan unboxing dulu untuk melihat roof bagnya sebelum dipakai. Berikut ini adalah video unboxingnya. Kali ini, kita akan unboxing roof bag premium edition dari Tole. Barang diterima dalam kemasan seperti ini. Langsung aja kita buka yuk. Wisssss! Wow! Keren banget ini guys. Ini dia roof bag premium edition dari Tole. Ukurannya masih sama dengan yang edisi sebelumnya. Yaitu ada yang reguler dan ada yang jumbo. Nah, yang membedakan edisi premium ini dengan yang edisi sebelumnya adalah bahannya. Bahannya itu terbuat dari kulit sintetis seperti ini ya teman-teman ya. Tentunya dengan bahan yang premium ini, roof bagnya menjadi lebih tebal. Kemudian juga lebih rapat ya. Serta ya tentunya kelihatan lebih elegan lah ya. Roof bag premium dari Tole ini tersedia dalam dua warna. Yaitu warna hitam seperti ini dan warna coklat. Kalau menurut kalian, lebih bagus warna yang mana nih? Sekarang kita akan coba lihat secara lebih detail ya. Oke, kita akan lihat bagian berbagian. Kemudian, ini ada labelnya nih ya. Nah, premium edition di sebelah sini. Terus kemudian ada label juga di bagian belakang seperti ini ya. Nah, yang keren dari roof bag Tole ini, resleting itu cuma bisa dibuka dari belakang sama samping. Untuk bagian depan itu rapat. Sehingga melindungi roof bag dari air yang masuk dari depan. Sekarang, kita akan coba lihat resletingnya. Ini ada inovasi baru ya. Sekarang ada velcro-nya nih. Sehingga lebih melindungi. Kemudian, pelindung resletingnya ini, itu juga lebih panjang dari yang edisi sebelumnya. Sehingga, letupnya lebih aman lagi. Di sebelah sininya, dirindungi juga oleh velcro seperti ini. Mantep banget lah inovasinya ini. Bagian ini adalah tempat untuk mengaitkan tali ikatannya. Di setiap sisinya ada dua. Di sebelah sini juga ada dua. Jadi, semuanya ada empat ya. Bagian tempat tali ini, itu rawan rusak. Karena dia harus menahan tegangan dari tali. Saya pernah mengalaminya, dan saya sudah membuatkan video ulasan kenapa ini bisa rusak. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Secara lebih mendetail, bagian tali pada edisi premium ini, kelihatannya lebih bagus, lebih kuat daripada yang edisi sebelumnya. Namun, tetap saja, mencegah lebih baik daripada mengopati. Saya merekomendasikan, teman-teman juga menggunakan roof cover untuk melapisi bagian luar dari roof bag ini saat digunakan bepergian jauh. Saya sudah membuat video ulasan tentang penggunaan roof cover. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Bagian luarnya sudah. Sekarang kita akan cek bagian dalamnya ya. Ini dia bagian dalamnya. Yang sebelah bawah, sama yang sebelah atas, sama-sama dilindungi oleh lapisan anti-air. Nah, tapi rasanya lapisan anti-airnya ini, yang edisi premium ini, itu lebih tebal daripada yang edisi sebelumnya. Bisa dirasakan bedanya di sebelah sini tuh. Kayak lebih tebal gitu bahannya. Kemudian, untuk yang sebelah bawah sini, itu ada bagian empuk-empuknya, kayak ada spons tipis, untuk melindungi barang bawaan dari koncangan dari bawah. Jadi, mantep banget ini ya. Oh iya, untuk pembelian roof bag toleh edisi premium ini, itu sudah termasuk dua tali pengaman seperti ini. Jadi, kalian beli, sudah siap pakai. Supaya lebih aman dan nyaman di perjalanan, saya akan gunakan roof bag premium ini bersama dengan roof cover ya. Setelah semuanya terpasang dengan baik, selanjutnya kita ke Surabaya, ngetes roof bag premium plus covernya, kalian jalan-jalan. Sesampai di Surabaya, roof bag dan covernya saya lepas, lalu saya simpan. Saya melakukan ini untuk menghindarkan roof bag dan covernya dari teriknya panas kota Surabaya, serta untuk mencegah kemasukan air hujan. Setelah puas liburan di Surabaya, selanjutnya kita pulang ke Jakarta. Di perjalanan pulang, cuacanya lumayan berat ya. Hujan deras di sepanjang perjalanan. Di rest area, saya sempat melakukan pengecekan pada roof bag dan roof covernya. Alhamdulillah, meskipun covernya agak basah, tapi roof bagnya dalam kondisi aman, tidak ada barang yang dalam kondisi basah. Alhamdulillah, kami sampai ke rumah dengan selamat. Barang bawaan kondisinya aman, serta roof bag dalam keadaan kering, serta dalam kondisi yang masih bagus. Jadi menurut saya, roof bag premium ini, tampilannya memang lebih elegan. dengan improvement velcro, serta penutup restleting yang lebih panjang. Jujur, sebelumnya saya juga sempat ragu, bahannya kan dari kulit sintetik. Kira-kira tahan gak ya, kena panas terik, kena kuyur hujan, atau kena tarikan tali, sepanjang perjalanan. Namun, setelah dipakai, beserta dengan roof cover, ternyata aman kok. Roof bagnya sekarang, masih terlihat seperti barang baru. Pengalaman, memang mengajarkan saya, untuk selalu menggunakan roof bag, beserta dengan roof cover. Penjelasan lengkapnya, sudah pernah saya bahas, pada video-video saya sebelumnya. Karena banyak pertanyaan yang masuk, tentang cara pemasangan roof bag, cara pasang talinya, cara mengikat roof bagnya, dan sebagainya, saya akan buatkan video tutorial, cara pemasangan roof bag Tole. Kalian bisa nonton videonya, pada link di atas ini ya. Itu dia tadi, cerita pengalaman saya, menggunakan roof bag premium, dari Tole, plus covernya, yang saya bisa bagikan, pada video kali ini. Mudah-mudahan, bisa menjadi pertimbangan, atau masukan, buat kalian, yang mau membeli, atau bahkan sudah membelinya. Bantu dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, dan like. Kalau teman-teman, ada yang mau cerita pengalamannya, juga boleh. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata, mohon maaf, kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton, saya Caipo pamit. Dadah!